Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya Apabila di aplikasi e-raport Bapak Ibu itu Ini eskulnya ini tidak muncul Bapak Ibu Jadi terkadang ada data ekstra kurikular itu yang tidak muncul Bagaimana cara mengatasinya Saya tunjukkan ya Bapak Ibu Cara mengatasinya Bapak Ibu masuk ke aplikasi dapodik Minta ke operatornya admin Kalau adminnya juga operator ya enak Kemudian masuk ke bagian rombongan belajar Masuk ke ekskul Nah seperti ini Kalau disini masih kosong bisa Bapak Ibu tambahkan Nama ekskulnya apa Pembinanya siapa Seperti itu Ya Bapak Ibu Kemudian nanti yang masukkan dengan gitar rombol Nah yang paling penting Adalah Nanti di esk Tapi ini saya tunjukkan dulu bagaimana caranya ya Bapak Ibu Misalkan ini Kalau saya mau saya ubah Anggap saja ini kelas 1 Nanti nama ekskulnya siapa Nama pembina kan ini milih Bapak Ibu Nama-nama guru tinggal dipilih saja Double klik ya Klik dua kali Kemudian prasarannya juga double klik Nah disini tinggal milih Nah nanti setelah selesai Bapak Ibu tinggal mengklik anggota rombol Anggota rombolnya ini nanti automatis kosong Karena ini sudah ada Saya sudah masukkan maka muncul Kalau masih kosong silahkan cari di sebelah kanan Bapak Ibu Nah caranya adalah bisa di drag and drop Jadi di klik ditahan digeser Nah itu terus Di drag digeser Nah misalkan tuh muncul Nah ini muncul ada Alot dan parel Nah kalau salah dikembalikan lagi Seperti itu Ya Bapak Ibu Oke Dan yang paling penting adalah Disini Bapak Ibu Di bagian SK nya Yaitu di bagian sekolah Masuk ke menu sekolah Karena meskipun Bapak Ibu sudah masukkan di SK sini Tapi kalau tidak ada SK nya itu Tidak bakal muncul Di ini Di data SK di aplikasi E-raport nya Nah Jika sudah masuk ke menu sekolah Bapak Ibu silahkan masuk ke bagian Extra curricular Ini Extra curricular Kemudian disini Bapak Ibu masukkan SK nya SK nya juga double ya Bapak Ibu Sesuai dengan rombongan belajarnya Kalau rombongan belajarnya 6 Ya jadi nanti ada 6 Dengan SK yang sama kalau tempat saya Nah Seperti itu Tinggal di klik tambah saja Rombongan belajarnya Dit pilih Ini otomatis muncul Kalau Wibu sudah memasukkan Rombongan belajar di S-school tadi Jenis S-school nya juga dipilih Pramuka Nama S-school nya disini diketik sendiri Saya masukkan Pramuka 1 Pramuka 4 Supaya nanti munculnya disini juga gitu Jadi admin itu mudah Oh Pramuka 1 itu untuk kelas 1 Pramuka 4 itu untuk kelas 4 Seperti itu Tinggal memasukkan SK sekolah dan tanggal SK sekolah Jam kegiatan per minggu Setelah itu Bapak Ibu silahkan sinkron Disinkronkan dulu Setelah disinkronkan Masuk kembali ke bagian aplikasi e-raport nya Kemudian tarik data lagi Mulai ini diambil data dari dapotik lagi Di update data lagi Bapak Ibu Nanti insya Allah akan muncul Data kelompok S-school nya Oke Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Kurang lebihnya mohon maaf Apabila masih ada hal yang kurang jelas Silahkan tanyakan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!